Banyak orang-orang yang beragama dengan tekun, salah satu hasilnya adalah dia sombong atas orang lain. Diam-diam selalu merasa lebih hebat dari orang lain, lebih masuk surga daripada orang lain, lebih diterima Allah oleh orang lain. Sesungguhnya ajaran yang paling dahsyat keindahannya adalah ajaran mengenai tawadu, ajaran mengenai kerendahan hati. Jadi orang sholat, orang beribadah itu adalah latihan untuk mencampakkan diri, bukan untuk mengunggul dan menegakkan diri, mencampakkan diri di hadapan Allah. Kita bersucud-sucud, tersungkur-sungkur supaya kita siap untuk berlagu rendah hati kepada siapapun. Karena sekarang ini betul-betul bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang kuasa, bukan hanya orang pinter, tapi orang alim juga sombong. Itu namanya kesombongan orang alim, jadi tidak lantas kita jangan jadi alim supaya tidak sombong, atau jangan tidak kaya supaya tidak sombong, tidak begitu. Tapi kaya lah, tapi tidak usah sombong, serta soleh lah. Supaya engkau mampu merendahkan dirimu di bawah orang yang paling rendah pun, di kampung-kampung yang kumuh tempat engkau lewat dengan kakimu. Terima kasih telah menonton!